Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini Dan aku mau berbagi pesan general Which is pilih kartu Oke, pilih kartu ini Aku juga punya tema spesial buat kalian Who will you marry? Yang akan menikah dengan kamu Siapa sih yang akan menikah dengan kalian? Siapa sih divine masculine, divine feminine kamu? Siapa sih divine counterpart kamu? You're so mad atau mungkin twin flame kamu But, tema kali ini adalah Who will you marry? Siapa yang akan menikah dengan kamu ke depan Dan aku ingatkan Ini juga general, ini juga timeless Ini bisa resonate, bisa tidak Ingat, pembacaan kartu itu bisa berubah Disclaimer lagi Jadi please dibawa santai aja Take it easy Dan di hadapan kalian ada 4 pile Wow, quite a lot Ada pile nomor 1 Which is deck Deck nomor 1 The kawaii taro Dan warna hitam Gelang warna hitam Kemudian Deck nomor 2 Wait, wait, wait The universe scale taro Gelang warna ungu Deck nomor 3 What is this? Pastel journey taro Gelang warna hijau Dan the last deck The avian materstero Gelang warna pink Rose quartz Oke So I don't know Mungkin ini I don't know Black obsidian I don't know what Aku nggak terlalu hafal Soal ini But mungkin ini amethyst Ini I don't know Mungkin ini jade Atau whatever But Oke Kita akan panggil ini Dia mungkin gelang hitam Gelang ungu Gelang hijau Maupun gelang pink Pilih mana intuisi kalian Dan kita akan langsung bahas Pada pembahasan Pile number 1 Atau deck number 1 Thank you Oke Halo Pile nomor 1 Atau deck nomor 1 Kalian mungkin suka warna hitam Warna biru Atau kalian suka angka 1 Oke But let's see Oke Kita akan lihat Who will you marry? Oke Oke Who will you marry? Yang akan menikah dengan kalian But let's see Oke Tuk-tuk-tuk Oke Oke Aku dapat The 5 of coins Oke Aku bakal ngambil 5 taruhnya Let's see again Kemudian Aku dapat The magician Oke The 3 of coins Kemudian Aku dapat The 4 of coins Kemudian Aku dapat The 7 of cups Oke Dan The bottom of the deck Aku dapat The 9 of cups Oke Yap Disini Aku taruh disini Oke But pile nomor 1 Kalau aku lihat disini Aku dapat 5 of coins 4 of coins 7 of cups And 3 of coins This is someone You already know Ini seseorang Yang sudah kamu tahu Seseorang Yang sudah kamu kenal lama Mungkin dia teman sekolah kamu Mungkin dia teman masa kecil kamu Mungkin dia teman kerja kamu Atau kamu sudah terhubung Atau mungkin dia tetangga kamu Ya Aku lihat disini Ada energi sosok Yang sudah kamu kenal Yang Mungkin cukup lama More than years Lebih dari bertahun-tahun Mungkin disini Atau mungkin kamu menjalin hubungan On dan off Juga bisa Aku dapat Sodiak Gemini Virgo Ya Actually Gemini Virgo disini Tapi Aku juga dapat disini Energi Taurus Virgo Capricorn Dan Pisces Cancer Scorpio Ya Seperti itu Cuman Kalau aku lihat disini Mungkin kalian teman main Teman nongkrong Atau mungkin disini Sosok yang Apa ya Mungkin juga bisa Karena aku dapat Ship Rahu Disini aku lihat Ada energi Dia mungkin sosok yang jauh Ada LDR5 Disini Ada Ada mungkin indikasi Dia foreigner Ya Random thing Random thing Aku lihat dia terhubung Mungkin satu pekerjaan Kebanyakan mungkin terhubung Pekerjaan Studi Kuliah Sekolah Ya mungkin seperti itu Dan aku lihat disini Ada energi dimana ini Mungkin kamu Dia adalah mantan kamu Atau sosok yang memang Pernah menjalin hubungan Kedekatan dengan kamu Sosok yang masih punya perasaan Itu sama kamu Sosok yang mengagumimu Dari jauh Mungkin dia secret admire kamu Ya Dan aku lihat mungkin disini Entah dia anak tunggal Ya aku lihat disini Entah dia single Setelah sekian lama Atau mungkin kamu disini Tapi aku lihat Ada energi kayak This is someone who is missing you Seseorang merindukan kamu Seseorang dari masa lalu Seseorang sudah kamu kenal Mungkin bahasa cintanya adalah Gift Atau Kado Ya seperti itu Dan aku lihat disini Ada energi dimana kayak Dia mungkin lebih tinggi Daripada kamu Dia sangat suka dengan I don't know Mungkin dia punya binatang peliharaan Kura-kura Atau disini dia sangat suka dengan warna hijau Atau mungkin disini Dia seseorang yang dari dulu sudah mencintai kamu Mengagumi kamu Cuman mungkin disini kamu banyak opsi Atau dia mungkin kayak bertemu dengan orang lain Dan akhirnya mungkin terpisah But finally Kalian akan kembali bersama Seseorang disini mungkin sangat suka dengan taman hiburan Amusement park Seseorang mungkin kamu ketemu di mall Di restoran Di public places Aku juga dapat energi mungkin Seseorang yang terhubung dengan pariwisata pekerjaannya Tour guide Perhotelan Anything juga bisa But I'm sensing like traveling Traveling a lot Atau mungkin dia seseorang suka traveling a lot Banyak traveling Tapi kita akan lihat Mungkin disini Dia kalau aku lihat juga Dia sosok agak sedikit individu Atau mungkin dia sedikit Terlalu oversensitive Karena aku lihat dia agak sedikit Emotional orangnya But mungkin too much ya Emotional ya Dan dia typical orangnya Ambitious goals Mungkin dia leader Atau mungkin disini dia business owner Mungkin disini dia kayak Apa ya Sosok yang memang kayak mendominasi ya Tapi dia sangat suka berkomunikasi Dia smart Kemudian disini dia sosok yang berwibawa ya Dan aku lihat disini I don't know Dia seperti anak tunggal Kalau enggak dia anak pertama Atau kalau enggak dia kayak Beban Apa ya Tanggung jawab Tulang punggung Mungkin seperti itu Dan dia typical orang yang memang kayak I don't know Mungkin dia lahir di bulan Januari Aku dapat energi Januari Aku dapat energi bulan Mei Ya Januari bulan Mei Bulan Maret Mungkin seperti itu Januari Mei Maret Aku juga dapat energi bulan Desember Ya I'm sensing like that Dan aku lihat disini Ada juga sebagian yang kalian kenal online Kenal online Meeting up online Ya ada traveling Ada LDR Mungkin dia visiting ke kamu Dia mengunjungi kamu Atau mungkin disini aku lihat Seseorang yang I don't know Dia juga penggemar Mengoleksi ikan Ikan hias Ya Atau mungkin dia punya ikan Akwarium di rumahnya I don't know Dia sangat suka dengan kayak Ikan Kerang Apa Something like Karang Something like Dia punya akwarium Just random thing Atau mungkin dia tinggalnya Dekat air Dekat pantai misalnya Dekat danau Dekat sungai Something like that Dan aku lihat disini Seseorang Apa ya Seseorang itu Mengagumi kamu Sudah lama Dia suka banget sama kamu Tapi karena aku dapat warna hitam Mungkin dia sangat suka juga warna hitam Dan dia orangnya tipikal tertutup Tapi Sangat protektif A little bit jealous Mungkin ada kecemburuan Mungkin dia a little bit Posesif juga bisa Dan Tapi aku lihat Dia sosok yang melindungi Dia mungkin lebih tua Daripada kamu Atau mungkin dia lebih dewasa Daripada kamu Ya Aku lihat disini Kalau dia perempuan Dia punya rambut hitam Yang panjang Dan berkilau Kalau dia cowok disini Dia kayak punya rambut keriting I don't know I'm sensing like that Seseorang sangat suka dengan lumba-lumba I don't know Seseorang sangat suka dengan Kayak Hewan laut Ya Atau dia sangat suka makan ikan Something like that Kemudian disini Aku lihat dia sosok yang sangat suka Makan permen Ya I don't know Sahal yang manis Atau dia sweet Ya Tapi Dia juga sangat pandai untuk Belajar Dia juga mungkin disini dosen Teacher Atau mungkin disini Dia bekerja di government Dia orang yang susah dibantahkan Karena dia typical leader Aku juga dapat energi Aries Walaupun actually aku gak dapat dalam taro nya Tapi Aku dapat Aries vibes Scorpio vibes Ya Something like that Dan aku melihat disini Ada energi Dimana kayak Ya Dia telah melalui banyak hal Mungkin dia usia 30-an 40-an Ya Karena aku melihat Kayak dia little bit mature Dia bukan lagi sosok kayak 20-an Atau belasan tahun Yang kayak kekanak-kanakan Enggak Tapi aku lihat Dia sosok yang dewasa Mature ya Dan dia sangat memproteksi Melindungi Yang dia sayang Disitu Ya I don't know Mungkin karena memang dia anak pertama Atau mungkin dia leader Atau mungkin dia boss Atau mungkin dia apa Tapi He's a protector Aku dapat energi protector Tapi kita akan lihat mungkin Dari karakternya Oke Seorang sangat suka ice cream I don't know Ice cream Oke Oke Ya Disini dia bilang Aware Balance Clever Diligent Gentle Intelligent Smart Kreatif Intuitive Imaginative Oke aku dapat energi Tadi Pisces Cantor Scorpio Dia mungkin punya intuisi yang tinggi Dia sosok yang peka ya Peka emosional Juga pintar Yes He's smart Intelligent Diligent Dan dia gentleman Ya gentleman Gentlewoman Anything Disini Tapi dia sosok yang kreatif Mungkin disini dia bagian tim kreatif Atau dia designer Terhubung dengan kayak Aku juga dapat energi Taurus So Sangat-sangat suka dengan seni disini Ya Kind of smart Smart person Sangat pintar disini ya Like Dan Oke Aku juga dapat disini Dia sosok yang Apa ya Susah tidur Dia mungkin punya insomnia Atau kamu insomnia disini Dan quite overthinking Ya terlalu kayak Ada ambisius disini Oh I have to be number one Aku harus jadi nomor satu Aku harus hebat Gak mau dikalahkan ya Aku dapat energi Leo juga disini Dan Eris Oke Oke Disini ada cheerful Fun Fashionable Caring Clean Cool Youthful Crazy Curious Dedicated Devoted Dominant And flexible Ya Tidak kulihat ada energi dominan Tapi dia sosok yang fleksibel Dia juga sosok yang open-minded Dia sosok yang fun Ada humorous Tapi sometimes A little bit sarkasme disini Walaupun dia kayak agak bercanda Tapi agak quite boring ya Dia quite membosankan Aku lihat dia punya style yang good Ya dia juga menyenangkan Dia fashionable orangnya Dia sangat penyayang Care Caring disini Tapi dia orangnya bersih Dia orangnya Little bit kok dibilang ada Sedikit prideful Atau mungkin angkuh Arogan Little bit Mungkin kalau dibilang kayak sombong Kalau gak kenal sama dia Tapi Dia berjiwa muda Dia energi Dia suka traveling ya Kemudian disini dia Keingin tahuannya sangat tinggi That's why dia sangat suka membaca buku Dia sangat suka belajar I don't know Mungkin dia bekerja di balik layar komputer Ya Tapi dia sangat suka mendesain Aku dapat energi engineer Juga mungkin bisa disini Tapi dia sosok yang sangat-sangat loyal Ya Loyal Kemudian disini dia sosok yang sangat fleksibel Tapi little bit kayak Emotional Dan ego Keras kepalanya Luar biasa disitu Tapi kita coba lihat Mungkin dari Apa kerjaannya Dan dia tipikal orang yang sangat berhati-hati Jadi Dia bukan tipikal orang yang bertemu dengan seseorang Terus langsung menjalin hubungan ya No 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 Dan Apa ya Ibaratnya Dia sangat susah untuk terbuka dengan orang lain Tertutup Ya Tertutup Mungkin dia mengalami banyak hal dalam hidup Jatuh bangun Crisis Atau apapun Dalam hidup Mungkin dia pernah bercerai Divorce Atau mungkin kamu disini Aku dapat kayak Dia telah mengalami Asam Asam garam kehidupan I don't know Ya It's something like that Ya Pahitnya kehidupan Atau apapun disini Tapi dia sosok yang Kaku ya Egonya luar biasa Ya Tapi dia sosok yang sebenarnya pengertian Penyayang Lovable Ya Tapi dia mungkin career oriented Money Money Karir Karir Work 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 Ya Kerja 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 Kayak gitu Dan Little bit Plimplan Juga disini Walaupun terkesan tegas Tapi agak Plimplan Sometimes kayak A bisa B Bisa A bisa B Oke Let's see Oke Aku dapat social support Oke Mungkin dia bekerja yang terhubung dengan sosial Mungkin dia bekerja yang terhubung dengan media sosial Atau orang-orang yang support secara sosial Entertainment Oke Mungkin seseorang bekerja di dunia hiburan Ya I don't know Something like social media Ya Atau mungkin disini kayak marketing Ya Aku juga dapat disini kayak sales It's just random thing Oke Kemudian disini creator Oke Karena disini ada kreatif Dia juga creator Mungkin dia content creator Mungkin dia youtuber Mungkin dia influencer Mungkin kamu disini Tapi dia sosok yang bisa kayak Mengajak orang-orang Kayak influence Ya Mempengaruhi Something like that Oke Kemudian aku dapat doctor Medical professional Mungkin dia dokter Oke Mungkin dia terhubung dengan tenaga medis Ya Oke Dan Ya Mungkin dia bekerja yang terhubung dengan pekerjaan yang ada seragam Seperti itu Dan Oke Oke Let's see again Oke Disini sing Dance Act Oke Mungkin disini tadi Yang sangat suka dengan seni ya Energi Taurus Pisces Ya mungkin dia kalau menyanyi suaranya bagus Again Disini kayak Something about influencer Content creator ya Dan dia mungkin Pandai berdansa Pandai mungkin acting Mungkin disini Ada actress atau actor Anything Just random thing Atau mungkin disini dia sosok yang Apa ya Yang Punya kreatifitas yang luar biasa Again Kreatif Kreator Ya Seperti itu Dan dia sangat smart Orang yang pintar Yang mungkin yang pernah kamu temui dalam hidup Dia terlalu banyak wawasan Kayak baca buku Baca buku Baca buku Something like that Oke Dan aku lihat disini ada Energi coordinator Organizer Dan planner Ya Jadi kalau aku lihat disini Mungkin dia terhubung dengan A wedding organizer Event organizer Atau mungkin dia Yang terhubung dengan Kayak Yang membuat itinerary Perjalanan ya Karena dia orangnya Perfectionist Yang mengkoordinasi Mungkin terhubung dengan Pariwisata Orang-orang kayak Mau traveling Mungkin dia Bagian buat itinerarynya Atau Disini Aku dapat energi Dimana Dia itu Cardinal sign Ya Cardinal Dia kayak Yang Menginisiasikan Oke Mungkin kayak Energi Capricorn Kalau aku gak salah ya Seperti itu Capricorn Cancer Libra I don't know Mungkin Aquarius ya Kalau aku gak salah I'm so sorry Aku lupa Cardinal sign Oke Tapi kita akan lihat Mungkin dari Physical attraction Ada full lips Oke Mungkin dia Berbibir 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 tebal Oke Thick lips Kemudian disini Average Oke I don't know Aku dapat usia 30an 40an Oke Mungkin kamu Mungkin dia Dan disini Kalau aku lihat Mungkin seseorang juga Bekerja di toko perhiasan Atau dia sangat Pandai Dia sangat pandai Membuat perhiasan Dia sangat kreatif I don't know Dia pandai Menciptakan sesuatu Kreatifitasnya Luar biasa Oke Entah Memasak Entah Bakery Entah mungkin disini Kayak terhubung dengan Sesuatu yang dia buat Itu indah Seperti itu Oke Friends Oke Mungkin dia Circle pertemanan Mungkin dia Teman nongkrong kamu Komunitas Atau mungkin teman kerja kamu Atau kalian dulu teman Sahabat Oke Saling curhat-curhatan But then Finally Ending up together Dan menikah bersama That's all Money Ya aku lihat disini Memang dia kayak orang yang Kerja-kerja-kerja Fokus Fokus kerja Seperti itu Oke Kemudian disini ada Love Oke Dia sesok yang penyayang Atau mungkin dulu Dia pernah merasakan Kehilangan Dia tidak tahu cinta itu apa Sampai Hana bertemu dengan kamu Oke Kemudian aku dapat Muscular Mungkin dia sesok yang berotot Ya mungkin dia sangat suka olahraga Mungkin dia atlet Mungkin dia terhubung dengan gym Dia sangat suka nge-gym Dia sangat suka berlari Oke ada slim Oke Dan disini juga aku lihat Mungkin gak terlalu tinggi banget Tapi standar Medium Mungkin gak terlalu gemuk banget Tapi juga gak terlalu kurus But langsing Oke mungkin kamu yang langsing I don't know Oke wish Ini mungkin sosok yang kamu manifestasikan Sosok yang memanifestasikan kamu Dan ya ini aku dapat long hair Kalau dia perempuan Mungkin dia punya rambut hitam yang panjang Berkilau Shining Shine Shining Oke Tapi kita akan lihat Mungkin dari Sebentar Sebentar Oke timingnya ya Baru kita akan lihat Oke Wednesday mungkin seseorang Terhubung dengan hari Rabu Lahir di hari Rabu Atau kamu Kemudian aku lihat disini Juni Oke mungkin seseorang lahir di bulan Juni Oke Kemudian disini aku dapat Capricorn Oke Capricorn Mungkin kamu bertemu di Capricorn season Which is kayak peralihan dari Desember ke Januari Oke night Mungkin kamu bertemu dia saat malam Oke Atau disini aku juga dapat kayak mungkin dia DJ Atau dia bekerja kayak asif malam juga bisa Something like about night Atau mungkin kamu bertemu dia waktu malam Oke 21-31 mungkin ini bisa usia 21-31 Atau mungkin umur kamu Umur dia Atau mungkin disini kayak Tanggal 21-31 Oke Kemudian disini Aku dapat Autumn Oke mungkin disini ada pertemuan di September Oktober November Oke Dan New Moon Oke mungkin New Moon in Capricorn penting Ya bulan baru Oke Kita akan lihat what's going on Disini Oke Ghosting Ya mungkin ini energi masa lalu yang dulu ghosting kamu Day coming back My lovely dear Dia akan kembali Kemudian disini ada love Oke aku dapat double confirmation Disini juga ada love Wait Oops Oke ada love disini Oke Aku lihat kamu mencintai dia Dia mencintai kamu Equal love Mutual love disini Tapi mungkin karena ada gangguan pihak ketiga Tapi aku lihat dia sesuatu yang merindukan kamu Energi masa lalu yang sudah kamu kenal Incoming call Ya dia mungkin akan menelpon kamu kembali Dia akan menghubungi kamu kembali Ya seperti itu Kemudian ada marriage Ya dia akan menawarkan pernikahan Dia ingin awal baru dengan kamu Ya mungkin dulu ada gangguan pihak ketiga So finally dia akhirnya melepaskan kamu Atau kamu melepaskan dia Tapi pada akhirnya Mungkin dia adalah Seseorang akan menikah dengan kamu di masa depan Seseorang mungkin dulu ghosting But they coming back Ya Atau mungkin kalau dia cowok Dia gondrong juga bisa Aku dapat seseorang mungkin kayak bertato Ada juga mungkin dia memakai tini Tindik Tindik I don't know Tindik I don't know aku gak tau panggilannya Tapi aku lihat ada seseorang bertato disini Kita akan lihat mungkin dari Inisial Atau ada huruf ini dalam namanya It's been so long time aku gak pake ini Okay Hmm quite a lot But that's okay Ada double E Triple E Okay Kalau memang double-double mungkin dia punya huruf ini banyak dalam namanya Ada L Okay Kemudian ada E Ada Y Kemudian disini ada V Ada J Ada double R Okay Ada 4 I I apa L ya Okay sorry Ada L I kayaknya Ada M Ada double A Kemudian ada G Kemudian ada double A Kemudian ada S Okay So Yep Ini dia Okay The one who you will marry Disini adalah sosok yang ini Okay Jika ini memang resonate sama kamu So itu dia Akhir dari pembahasan deck number one Kita akan langsung pada pembahasan deck number two Thank you Okay So Halo Pile number two Atau kalian yang pilih deck number two Which is Gelang warna ungu Amethyst Okay So mungkin kalian disini seseorang yang empat Mungkin punya kepekaan yang luar biasa Mungkin kamu Indigo rainbow crystal children Okay Okay I don't know Just Not coincidence Karena disini juga aku pakai cincin Ungu dan hijau Ini ungu dan hijau Okay Bener-bener gak ada preparing soal ini I just love Kalau aku suka nomor dua Apa Pakai warna ungu dan Kartu ini Okay Tapi kita akan lihat Let's see what's going on Who will you marry Siapa sih yang akan menikah dengan kalian Okay Let's see Okay Aku dapat denar Oh my god Oh my god It's a good energy Mungkin seseorang seumuran dengan kamu Atau usianya gak jauh beda Okay Just let's see Kita lihat lagi Okay Aku dapat The high priestess Ya again Seseorang yang kamu ada koneksi spiritual Seseorang yang punya Intuisi yang sangat tinggi Kalau aku bilang Mungkin disini ada empath Ada healer Seseorang yang peka Ya Apa ya Punya clear senses ya Clear Clear sentence Clear audience Clear cognizance Okay Clairvoyance Ya seperti itu Aku lihat disini Seseorang yang Punya kepekaan yang Luar biasa Kepekaan ya Intuisi yang luar biasa Instinct yang luar biasa Seseorang yang sangat peka Dan mungkin disini Kamu taruh reader Mungkin dia taruh reader Atau anything Mungkin empath Mungkin seseorang terhubung Dengan emotional Atau kayak intuisi That's all But let's see again Okay aku dapat Ace of Cups Yes my lovely dear Oh my god Oh my god Good good energy Good good energy Good good energy Okay 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 The death Okay Dan bottom of the deck Aku dapat The four of cups Okay Okay The four of cups Kemudian The king of pentacles Wow It's a good energy Actually Okay Okay Kalau aku lihat Dia susok yang Sangat-sangat romantis Mungkin dia suka Kayak kasih bunga Ngajak kamu dinner Masakan kamu Something special Ya dia quite romantis Tertutup Tapi romantis ya Hmm Tapi kalau aku lihat disini Mungkin kamu Ada yang seumuran Mungkin juga Sebagian dari kalian Ada perbedaan usia Yang sangat mencolok Sangat jauh Mungkin di atas 10 tahun Ada yang 15 tahun 20 tahun I'm something like that Aku ngerasa Yang pilih file nomor 2 ini Kamu Dan dia ada Deep-deep spiritual connection Terhubung Mungkin kamu terhubung Secara twin flame Atau high level soulmate Ya Hmm Oke Dan aku lihat disini Mungkin seseorang punya anak Atau mungkin disini Seseorang single mom Single dad Juga bisa disitu Kemudian aku dapat Ace of cups Hmm Ada energi Ini ada indikasi Dia adalah sosok Sosok masa lalu Yang pernah kamu temui dulu Yang pernah menjalan hubungan Dengan kamu Ya Atau mungkin disini Kalau memang kamu Sama sekali Tidak ada terhubung Dengan koneksi masa lalu Dia adalah sosok-sosok baru Tapi kamu ada koneksi Past life sama dia Dia seseorang yang sangat tulus Mungkin disini ada Initial W Atau M It's something like Tapi kayak M Tapi kayak W Ini kayak M deh Oke M yang terbalik ya Mungkin dia Initial M Punya huruf M Dalam namanya Dan aku lihat dia Bener-bener cinta Tulus sama kamu Oke Oke aku lihat juga Dia lebih dewasa Dia lebih mature Dia lebih matang Mungkin dia bisa lebih tua Tapi dia ada energi Disini aku dapat Pisces Cancer Scorpio Aries Ya strong Scorpio Strong Aries Strong Pisces Ya seperti itu Dan aku lihat Disini seseorang mungkin Usia 35an 40an I don't know Ya mungkin kamu usia yang 20 Dia 35an 40an Atau mungkin ada yang 50 disini Usianya Ya 50an ya Random thing Kemudian aku dapat Kartu death disini Mungkin telah mengalami Percaraian Atau dulu pernah Mencintai seseorang Atau kamu dan dulu Kamu dan dia dulu Ada hubungan Kalian pernah menikah Atau mungkin kalian pernah Berpacaran And then come back lagi ya Karena aku lihat disini Sekalipun dia dihadapkan Pada banyak pilihan cinta Dia tetap Pilihnya kamu Dia tetap merindukan kamu It's not enough They don't want to anyone else Dia tidak ingin menikah Dengan orang lain Ya Atau disini Aku juga dapat energi Kayak I don't know Ini random thing Ya quite Agak gimana Tapi ada something About poligami Ya I'm so sorry But I just Aku hanya channeling Jadi Kalo memang kamu Gak nyaman Ya mungkin ini bukan Pilihan pileboard kamu Tapi aku dapat Kayak energi poligami I don't know Something like that I'm so sorry But it's just Random thing Oke Tapi kalo aku lihat disini Ya hanya sebagian Gak semua ya Ambil mana yang resonate Please ini general reading Buat kalian Oke aku dapat Card to death Oke So aku lihat disini Mungkin dia CEO kuda Atau dia Sangat pandai berkuda Atau dia punya Pertanakan kuda Atau dia sesek yang Kalo aku bilang Agak bit A little bit jealous Cemburuan Posesif Ya overprotective Ya agak mirip sih Dengan pile nomor 1 Tapi ini lebih emotional Kind of a little bit Temperament disini Ya kayak Kayak dikit-dikit Baper Dikit-dikit caper Mungkin kamu ya Mungkin disini energi itu Mungkin disini Seseorang punya huruf B Atau J dalam namanya Bisa kamu Bisa dia Oke Dan aku lihat Dia sosok yang Wise ya Bijaksana Kalo aku lihat disini Ya Satu seseorang terhubung Secara ego Arogan Prideful Atau mungkin Kayak Dia terlihat Secara Lebih ke material world Satu lebih ke spiritual Tapi kamu dan dia Ada perbedaan luar biasa Energi Yin dan Yang Oke Energi Yin dan Yang Disamping itu Juga aku dapat Energi dimana Kayak Apa ya Seseorang sangat suka Dengan warna biru Dan warna merah Dan kuning disini Oke Oke Dan aku lihat Disini seseorang Juga bekerja di Kayak mungkin Terhubung dengan Ya mungkin Ada terror reader Ada empat Ada healer Oke mungkin Seseorang disini juga Kayak aku dapat Energi kayak Militer Pemerintahan Government Politician Polisi Terhubung dengan Hukum disini Ya hukum Ya Seseorang yang Punya Intuisi yang sangat Kuat disini I don't know Jadi kayak Something about Spiritual Mungkin seorang terhubung Secara spiritual Disini Again Tapi aku dapat Kayak energi army Eh sorry Terlalu bersemangat Tentara I don't know Something like that Oke kita akan Lihat Oke Seseorang disini Kalau aku lihat Apa ya Kuat ya Strong Brave Dia juga Karena aku dapat The emperor So aku dapat Mars Dia mungkin punya High sexual drive Wow Sexual drive-nya Sangat tinggi ya Something like that Oke It's just random thing Oke 18 plus But mungkin Aku channeling So ambil yang Resonet Tapi aku lihat Dia pure sama kamu Dia tulus sama kamu Ya Dia tulus sama kamu Dia really love you There's a love here Atau mungkin Kamu Dia menyadari bahwa Kamu yang tulus sama dia Karena ini ada indikasi Ini seseorang Pernah Kamu kenal dulu Atau ada koneksi Past life Ya Oke Sebagian dari kalian Ada yang terhubung Dengan poligami Tapi ada sebagian juga Disini Ya It's Dia gak suka hal kayak gitu Dan dia memilih untuk menikah dengan satu orang That's all Atau pernah bercerai Something like that Pernah mengalami kegagalan mungkin dalam kehidupan Dalam rumah tangga Ya Tapi aku dapat kayak mungkin single mom atau single dad Oke Aku ulangi lagi Oke Kita akan lihat disini Oke Disini aku dapat adaptable Excellent Ya Dia orang muda beradaptasi Mungkin disini ada motivator Mungkin dia orang yang memang leader ya Pemimpin Kayak I don't know Mungkin dia Aku dapat kayak Mungkin terhubung dengan Kayak politician Ya kayak anggota DPR Something about leadership Kepemimpinan Terhubung dengan politik Dia orangnya sangat-sangat Kalau ngomong AA To the point ya Bla 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 Kayak gitu Dia juga orangnya open Dia gigih Dia orangnya sangat Ya Dia selalu ingin menjadi nomor satu Tidak ingin dikalahkan Dalam pekerjaan Dalam apapun They want to be number one ya Oke Mungkin dia anak sulung Anak tunggal Atau memang dia Memang kayak orang yang Kayak punya ambisi Goals ke depan ya They want to be number one Dia selalu ingin menjadi nomor satu Ya Seperti itu Atau mungkin dia punya Anak satu Cowok ya I don't know Random thing Random thing Aku juga dapat disini Kayak dia orang yang supportive Jadi Aku lihat dia orang dermawan Sangat-sangat royal You will be lucky Kalau kamu yang pilih nomor dua Dia royal Dia bakal Berjuang apapun Buat kamu Dia bakal turuti keinginan kamu Beli apa Beliin kamu apa Dan mungkin bahasa cintanya adalah Word of affirmation Dan gift ya Dan act of service disini Kayak dia akan memberikan kamu kado Dia akan melayani kamu Do the best for you Atau mungkin kebalikan kamu yang seperti itu Dan Dia sangat suka something luxury ya I don't know Karena aku ngeliat kayak cincin So dia sangat suka something yang mewah Mungkin disini kayak Dia suka berikan kamu kayak cincin Perhiasan Barang-barang branded Atau anything Atau kamu yang disini Ada energi taurus Walaupun mungkin disini no Tapi aku dapat energi something like that Dia tipikal orang yang pekerja keras Gigih ya Aku dapat energi virgo Ya open Fokus Dia sangat suka bersaing Dan Dia orangnya sangat terschedule Dia orangnya on time Jadi jangan kalau janjian kamu yang pilih dengan panel nomor dua Kalau kamu janjian dengan dia Harus on time ya On time Dan dia orang tipikal Apa ya Dia pandai meyakinkan orang lain Dan dia sangat percaya diri Confident Confident Percaya dirinya sangat kuat That's all Tapi dia orang yang hebat ya True leadership disini Bener-bener hebat Ya dia mungkin motivator Ya mungkin disini dia healer Atau mungkin kamu disini Atau mungkin dia punya perusahaan Dia CEO Dia manager Dia supervisor Ya tapi dia orangnya memang tegas ya Tegas berwibawa Mungkin kulitnya cerah ke medium Aku dapat energi seperti itu Atau mungkin kamu ya Ada yang kuning langsat disini Kemudian disini aku dapat energi Seseorang sangat rapi Dia sangat rapi memakai kemeja Memakai jas Memakai sepatu Rapi orangnya Rapi Ter-organizer Even pun kalau kamu datang ke rumahnya Ke apartemennya Walaupun dia pria Dia susok yang rapi Dia gak suka berantakan Dan little bit Little bit perfectionist Makanya mungkin dia kayak Susah untuk dekat sama orang kayak gini Bapi Kalau kamu udah bisa mengambil hatinya Wow you will be so lucky They will treat you like the queen Like the princess Like the king Ya seperti itu Dia kan memperlakukan kamu Seperti raja Ratu Putri Anything Oke Dan disini aku dapat Cheerful Fun Ya dia orang yang menyenangkan Humoris Kemudian ya again Fashionable Dia sangat suka barang-barang branded Mungkin kamu disini Just random thing Random thing Ambil mana yang resonate Please Ini general reading Oke Caring Ya aku udah Dia orang yang sangat-sangat Sangat penyayang ya Dan clean Ya bersih Pokoknya kalau kamu datang ke apartemennya Ke rumahnya Ke kosannya Ke tempat tinggalnya Ke anything Dia sangat teratur Rapi banget Rapi banget Mulai dari Buku-buku yang tersusun rapi Mulai dari pakaian tersusun rapi Even dia cewek Atau even dia cowok ya Seperti itu Dia orangnya Sebenernya loyal Setia Aku dapat energi itu Tapi dia dominan Iya eris Dia pekerja keras Ambisius Selalu ingin menjadi nomor satu Dan fleksibel Fleksibel dan adaptable Sosok yang sangat mudah Beradaptasi Mungkin dia suka traveling Atau mungkin disini Dia sosok yang berpindah-pindah Tempat tinggal Mungkin kamu ada perbedaan Ras kultur budaya Juga bisa disitu Oke Tapi aku lihat disini Ada energi Dia sosok yang sangat setia Defoted ya Dia setia banget Sama kamu Dan dia orang ingin Tahuannya tinggi Tapi dia sangat suka Something fun Dia sangat suka shopping Mungkin kamu sangat suka Shopping disini Like ada visi dan misi Yang sama Walaupun Kalian kayak Beda Beda karakter ya Karena disini Satu lebih terbuka Satu lebih tertutup But it's quite fun Energy yin Dan yang disini Dan aku lihat Ada Lebih jealousy Ada agak cemburuan Si orangnya disini Tapi Dia sebenarnya Kayak sayang banget Dia tidak mau kehilangan Ada juga sisi Dimana kalau dia satu Ya satu A ya Oke Aku dapat usia disini Kayak dua 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 Tiga Pula Empat Pulil Ada juga terhubung Ya Seperti itu Kita akan lihat Mungkin kandop Pekerjaan Oke Distribution Ya mungkin disini Terhubung dengan Distribusi Distribusi barang Distribusi sesuatu Atau mungkin disini Terhubung dengan jasa Oke Eksekutif Ya mungkin disini Dia terhubung dengan Eksekutif Tapi kalau aku lihat Dia wealthy ya Dia kayak raya nih Pekerjaannya sangat baik Atau dia mapan ya Oke Oke aku dapat Spesialis konsultan Ya orang-orang Datang ke dia untuk Meminta kayak Berkonsultasi Ya mungkin kayak Konsultasi pekerjaan Atau mungkin disini Taruh reader Atau mungkin disini Konsultasi untuk kayak Sesuatu terhubung dengan Kayak Membangun building Ya Dia spesialis konsultan Disini Atau mungkin spesialis Yang terhubung dengan Bagian konsultasi ya Seperti itu Kemudian aku dapat Disini social media Public relation Ya Dia public speaker ya Jadi dia orangnya Sangat suka Dia mungkin terkenal Mungkin influencer Vlogger Ya I don't know Like content creator Tapi aku lihat Dia terhubung dengan Public relationship ya Public speaker Dia berbicara di depan umum Dia mungkin motivator Disini karena ada Self motivated Motivator juga ya Ya dia pandai Dia pandai Untuk berbicara Ya Hmm berbicara pandai Kemudian disini mungkin Kamu kenal dia via online Via social media Berawal dari like Like foto di instagram Mungkin kenal via facebook Atau anything Ya teknologi Aku lihat dia mungkin Bekerja di teknologi Atau dia dari negara yang Terhubung teknologi Mungkin kayak jepang I don't know Something Aku kebayang jepang ya Oh sorry Kebayang jepang Atau mungkin dia seseorang yang Bisa menguasai lebih dari Satu bahasa Kayak Bilingual ya Atau mungkin dia mix Blasteran ya Jadi mungkin ibunya Indonesia Mungkin ayahnya foreigner Atau mungkin kebalikan ya Five verse 1 Mungkin kamu disini Random thing Random thing Ambil manang resonate Sama kamu Ada mix Mix family Entertainment ya Mungkin dia bekerja Terhubung dengan dunia hiburan Ya mungkin terhubung dengan Panggung show Ya Seperti itu Oke Office Ya mungkin dia bekerja Di perkantoran Aku dapat energi officer Yang kayak terhubung dengan Policy officer Militer Something like that Atau mungkin dia bekerja Di perkantoran Atau mungkin dia punya Usaha sendiri Ya Aku juga dapat energi perbankan Accounting Ya sangat Dia pandai banget Matematika Entah dia guru matematika Atau dia sangat pandai Menghitung Aduh kayaknya Kalau mungkin Kamu sama dia Bakal kalah Dia sangat pandai Untuk spekulasi Dia pandai untuk Membaca keuangan Dan aku lihat disini Dia mungkin kuliah Mengambil jurusan keuangan Ekonomi I don't know Something like that Atau kalau enggak Dia terhubung dengan hukum Hukum dan keuangan Dia sangat kuat Matematika dan bahasa Sangat kuat disini I don't know Something like that Dan dia sangat pandai untuk How to talk Ya mungkin dia Public speaker I don't know Influencer Mungkin seperti itu Dan desain Dan desain arsitektur Oke mungkin disini Terhubung dengan Engineer Teknik sipil Desain arsitek Atau mungkin disini Seseorang yang Desain grafis Yang terhubung dengan Arsitek Atau mungkin Membangun sesuatu Ya kontraktor Tapi kulihat dia Uangnya banyak Random thing Random thing Take it easy Don't take it so seriously Kita akan lihat Mungkin Physical Physical Basicnya dia Brown hair Mungkin dia punya Rambut yang coklat Atau Dia suka Menyemir rambut Yang coklat Oke Oke ada Mascular Oke mungkin dia Berotot Oke mungkin Dia sangat suka Olahraga Aku dia Aku lihat Dia sangat suka Lari Jogging and running Dia sangat suka Jogging Dia orangnya Orang yang bangun Pagi hari Jam 5 Jam 4 Kayak gitu Ada energi Mungkin dia Religious Religious Oke Sangat religious Oke Sukses Ya Dia sosok yang sukses Tapi aku lihat Dia sosok ini Single lama Single lama Atau mungkin dulu Dia mantan player Maksudnya mantan Bad boy atau bad girl Atau mungkin disini Kayak Mantan play boy Atau play girl Is something about Mungkin dia kayak Having fun Tapi finally Dia membutuhkan Seseorang Yang bener-bener Mencintai dia dengan tulus Mungkin dia melihat Semua yang mencintai dia Hanya berdasarkan Kayak kekayaan Tahta Uang Atau apapun Tapi finally Ketika dia bertemu dengan kamu Dia menyadari You are the only one It's something about player Disini aku dapat energi player Atau mungkin dulu Waktu kamu dan dia bertemu Dia pernah melukai kamu Dia mengkhianati kamu Dan putus Akhirnya dia sadar Dia kembali Dia minta maaf Dia begging sama kamu Untuk comeback Juga bisa Luck ya Kamu kan Dia akan bener-bener beruntung Bertemu kamu Atau kamu akan bener-bener beruntung Bersama dia Karena aku lihat dia tipikal yang royal Dia akan kayak Show Shower you Dengan kayak Memandikan kamu Dengan kayak Ibaratnya kayak Something about luxury Kemewahan Tidak bermaksud kayak Sugar coating Atau ngebuat kamu ngehalu But I'm just channeling So ambil yang resonate Buat kamu ya Oke Old Ya mungkin dia lebih tua Daripada kamu Atau dia cinta lama Yang bersemi kembali Oke Long distance Ya ada LDR Long distance relationship Oke Kemudian ada square face Wajahnya kotak ya Mungkin dia agak temperament Orang dengan wajah kotak Kadang easy To be angry ya Sangat mudah untuk marah Ada lebih temperament Wajahnya kotak disini Oke Kemudian aku dapat skinny Ini mungkin dia seseorang yang Kayak Apa ya Kurus Oke Ada juga kurus Fair hair Aku lihat disini Mungkin ada LDR Ada foreigner disini Kalau gak dia mix Mix family Keluarga Apa ya Menikah dengan foreigner Juga bisa Dan oke Kalau dia cewek Dia long hair Atau mungkin dia gondrong Dia traveling Mungkin dia pekerja Terhubung dengan traveling Atau kamu disini Oke Could be Oke Tapi kita akan lihat Mungkin disini Timingnya Oke Aku dapat spring Mungkin dia lahir Atau kalian bertemu Di bulan Maret April May Atau spring season Kemudian Taurus season Taurus season Spring season Atau dia taurus disini Ya Wow Atau dia lahir di taurus 2025 Oke Mungkin kamu akan menikah Dengan dia di tahun 2025 So 2022 3 4 5 3 tahun lagi Atau kamu sudah kenalan Dia dalam 3 tahun ini Oke 11 sampai 20 Mungkin seseorang lahir Di tanggal 11 sampai 20 Atau kamu bertemu dia Di tanggal 11 sampai 20 Oke Atau mungkin dia teman masa kecil kamu Dari umur 11 tahun sampai 20 tahun Just random thing Virgo season Oke Virgo Oke Sebentar lagi Kita akan memasuki Virgo season ya Leo Virgo Libra Eh Leo Oke Virgo Libra Scorpio I don't know Oke Mungkin abis ini Virgo season Sorry kalau aku salah But I got like Virgo season Oke Mungkin after this In one year Mungkin dalam Tahun ini Atau tahun ke depannya Kamu akan menikah sama dia Atau mungkin ada sebagian Di 2025 Ambil mana yang resonate Oke Februari Mungkin seseorang lahir di Februari Dan di 2023 Oke Mungkin 2023 penting 2022 2025 Ambil mana yang resonate Buat kamu Oke Oke Forgiveness Ya Oke Aku lihat disini Ini energi masa lalu Yang ingin meminta maaf Atau kamu harus memaafkan dirimu Clearing Cleansing Akhirnya Padahal dia kembali lagi Addiction Controlling Codependency Iya Energi Mars disini sangat kuat Wow Addiction Controlling Ya Dia agak mendominasi disini Dan ada ketergantungan Ada kind of toxic mungkin Tapi sama-sama melepaskan Akhirnya belajar Dan kembali dengan versi terbaiknya Jika itu resonate Kemudian ya Sneaky Tricky manipulatif Oke Aku dapat energi kayak Ya Energi kayak ego ya Ada kind of toxic Mungkin dia Dia sangat tricky juga disini ya Something like that Tapi mungkin itu dulu Dia belajar Akhirnya dia menyadari kesalahannya Oke Kemudian disini aku dapat Flirting dating Dan akhirnya mungkin Kalian kencan kembali bersama Dan disini aku dapat Union or reunion Jadi ada Pertemuan kembali Kebersamaan kembali Tapi kita akan lihat mungkin Dari inisialnya Atau huruf ini penting Atau huruf ini ada Dalam nama dia Atau nama kamu Oke G Ada Z Ada A Double A A Aku gak tau nih Aku kan Ngeliat film Turki Dan saya bilang A Kayak What Gitu loh Jadi mungkin dia juga Ada dari Turki Atau kamu dealin dengan orang dari Turki GZN V Oke H Ya gak tau nih Kayak kebayang dialog Turki Ini gak tau nih Kayak Kamu lebih muda daripada dia Dia lebih muda daripada kamu Ada K Ada N Oke Ada O Kemudian ada L Double L Kemudian ada 4 I Wow dia 5 I Dia punya banyak huruf I dalam namanya Oke Oke Aku gak tau nih Kayak ada denger nama Noah Oke Louis Gak tau nih Random thing ya Random thing Random thing Please just retake what is on it Oke disini Noah, Louis Something like that Oke Atau mungkin ada huruf ini Ya Something like that Oke So I hope you enjoyed File nomor 2 Kita akan langsung ke pembahasan File nomor 3 Thank you Oke Halo My dear lovely File nomor 3 Atau deck nomor 3 Kalian yang memilih warna hijau Mungkin kamu sangat suka warna hijau Oke Atau ini aku lihat disini Kayak H-chakra awakening So aku lihat Cinta yang tulus Seseorang yang akan menikah dengan kamu Adalah seseorang memiliki cinta yang tulus Ya Sangat sayang sama kamu Mencintai kamu disitu Oke So kita akan lihat Dengan Pastel journey taro By Vanessa Sama Ina Oke Let's see Oke Who will you marry Deck nomor 3 File nomor 3 Oke Let's see Oke The judgment Judge 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 Oke Aku dapat The two of cups Yes Oke Ini soulmate kamu Soulmate Oke Soulmate Kamu akan menikah dengan soulmate kamu The six of cups Again What the fuck Sorry Sorry It's just nice thing Oke Five of pentacles Oke The king of wands Dan the bottom The three of pentacles Oke Oke Kebanyakan yang gak tau nih Aku membaca file Ini ada indikasi Seseorang yang sudah Kamu kenal kembali Untuk yang pilih file nomor tiga Kamu sudah kenal You know them exactly You know him or you know her exactly Kamu tau siapa dia Kamu pernah berpacaran sama dia Atau kamu pernah terhubung dengan dia Mungkin dia teman masa kecil kamu Atau kamu pernah terhubung Sarah relationship sama dia Dan kalian pernah berpisah disini Oke Oke So aku lihat disini Ada energi This is someone from your past Ini energi masa lalu Ini energi Yang kamu ada Kalau memang bukan energi masa lalu Ini ada energi koneksi past life Kamu mungkin pernah menikah di past life Atau memang Kalian terhubung Sarah ada energi masa lalu Kuat banget Ini nomor tiga File nomor tiga Kuat banget ya Dibanding energi satu dua Aku belum baca yang empat sih Tapi aku lihat file nomor tiga Ini this is someone Totally someone from your past Ini energi seseorang dari masa lalu kamu Ya Oke Aku dapat Usia mungkin kamu 20 Disini aku dapat energi 2 2 2 2 2 mungkin penting 6 6 6 mungkin penting Dan 5 5 5 mungkin penting Ya Oke Aku lihat disini Ada indikasi Dia Susoknya sangat menarik Mungkin ada perbedaan Ras Kultur Budaya Karena disini Kayak ada perbedaan Skin color Warna kulit Mungkin kamu kulitnya cerah ke medium Dia kulitnya medium ke gelap Ya Mungkin kamu cerah Dia agak gelap It's something like vice versa Seperti itu Aku lihat disini Kamu bertemu dia Ada kayak coffee shop Mungkin seseorang Sangat suka nongkrong Di coffee shop Atau mungkin disini Kayak seseorang Apa ya Di restoran Ya Atau seseorang disini Sangat suka popcorn Sangat suka nonton bioskop I don't know Just random thing Random thing Random thing Please Ya Tapi aku lihat Dia sesuatu yang sangat berbeda Tapi dia adalah soulmate kamu Mitch and match Kayak energi yin dan yang Ya Divine feminine Divine masculine Dia Punya bulu mata yang Lentik I don't know Mungkin seseorang pake eyelashes Disini Tapi dia punya bulu mata yang lentik Dia sangat menarik Kalau dia Pria Dia sangat tampan Dan dia kayak punya banyak penggemar Dia kayak punya banyak Orang yang suka sama dia Ibaratnya Dia charming Walaupun mungkin Dibilang Apa ya Kadang orang pikir Biasanya Tapi dia punya aura yang menarik Seseorang itu Kayak suka sama dia Dia orangnya humoris Dia orangnya pekerja keras Dia Aku lihat Dia punya gaya style yang berbeda I don't know It's something like Dia selalu confident Percaya diri sangat kuat Dan dia menjadi dirinya sendiri Seorang sangat suka pake topi Yang seperti ini Atau pake topi I don't know Seseorang berbibir tebal Disini Bermata besar Oke Dan seseorang mungkin disini Kayak Dia mungkin Pekerjaan yang terhubung dengan Perkantoran Ofis Terhubung dengan Energi Kayak Dia mungkin Business owner Dia punya usaha sendiri Kalau aku lihat disini Ya Seseorang sangat suka makan Nasi goreng Nasi goreng Mie goreng I don't know Random thing Oke Seseorang mungkin berponi Disini Atau seseorang sangat suka Kayak Apa ya Apa ya namanya ini Kayak Apa ya Kalau orang Jawa bilangnya Kelabang rambut ya Mengelabang I don't know Apa ya Aku lupa deh Aku lupa bahasa Sorry Tapi kayak Disini aku lihat Ada energi Dimana kayak Oh sangat confidence Dia sangat suka olahraga Ya Dia Dia fotogenic ya Kalau di foto tuh handsome Atau cantik banget I don't know Aku lihat ini energi yang sangat-sangat menarik Ya Mungkin seseorang terhubung Begitu dengan kayak kriminal Atau disini kayak Otopsi ya Dia terhubung dengan otopsi forensik Ya Atau mungkin disini terhubung dengan hukum Ya Something about kriminal Mungkin dia terhubung dengan Apa ya Sesuatu yang seperti itu Dan dia orangnya adil Aku dapat energi justice Walaupun disini gak ada justice Tapi ada judgment Mungkin disini dia Eris Scorpio Mungkin Eris Leo Sagittarius Mungkin dia teman kerja kamu Atau kamu terhubung pekerjaan Seseorang disini terhubung dengan membangun Ya mungkin dia kontraktor Mungkin disini dia kayak engineer Mungkin desain grafis Desain interior Desain arsitek Terhubung dengan kayak Property-property seperti itu Mungkin dia terhubung dengan sales Marketing ya Mungkin sesorang punya anak Anak perempuan disini ya Single mom Single dad juga bisa Seseorang sangat suka mewarnai rambutnya Seseorang sangat suka memakai perhiasan Tapi seseorang sangat sederhana disini Seseorang sangat suka memakai sepatu cat Sneakers I don't know Again mungkin disini ada yang atlet Atau disini seseorang sangat suka dance Dancing ya Dancing Dancing Tapi kalau kulihat ini ada energi yang sudah kamu kenal Kamu tahu makanan favorit dia Dia tahu makanan favorit kamu Seseorang sangat suka minum manis I don't know So be careful Hati-hati ya Kalau kamu suka minum manis Suka minum kayak terlalu banyak gula You have to take care of yourself Jaga dirimu Mungkin mengganti dengan sesuatu yang buah atau apapun Tapi kalau aku lihat disini Seseorang sangat-sangat romantis Dan sangat-sangat charming I don't know Like auranya menggoda Menggoda banget disini Like wow You look so handsome You look so beautiful Aku dapat energi seperti itu Oke dan disini aku dapat Nine of Pentacles Ya dia orangnya mungkin Usianya gak jauh beda sama kamu Aku gak ngeliat ini usia jauh beda Mungkin beda dikit Paling gak Paling beda jauh mungkin usia 3 tahun 5 tahun lah Tapi mungkin kayak beda setahun 2 tahun Seperti itu ya Karena aku ngeliat kayak disini Sosok yang kayak seumuran sama kamu Sosok frekuensi sama kamu Oke Mungkin seseorang lahir di bulan Februari Bulan Juni Something like that Februari Juni Oke Aku dapat disini energi Spring sama autumn Jadi Maret April May September Oktober November Juga mungkin penting Tapi kita akan lihat mungkin dari Oke karakternya Personalitynya Seseorang sangat suka mewarnai rambut Atau seseorang bekerja di salon Mungkin kamu mungkin dia Oke Cheerful Fun Fashionable Dia orang menyenangkan Humoris Ya again Aku lihat stylenya luar biasa Mungkin seseorang penggemar Kpop disini Korea-Korean style Kayak gitu Atau Japanese style Ya aku gak tau Seseorang sangat suka dengan gaya Korea I don't know Just random thing Kemudian dia orangnya bersih Dia orangnya rapi Cool Kayak Kalau gak kenal tuh kayak sombong nih orang Tapi pas kenal Wow Menyenangkan Dia juga dermawan Dia orangnya royal Dia suka teraktir I don't know Something like that Tapi dia orangnya peka Dia orangnya sangat-sangat emosional Terlalu baper mudah Mudah emosional Mudah mood swing So be careful Be careful ya Be careful Oke ini ada toxic threatnya juga disini Tapi aku lihat Dia sesek yang kalau emang satu orang Dia kan bener-bener sayang Dia tulus Ya kadang orang ini mungkin mudah dimanfaatkan Atau kamu Saking tulusnya mudah dimanfaatkan Seperti itu Tapi ada sisi dia memang loyal ya Setia Devoted Dia keingin tahuannya besar Ya dia suka berpetualang Again dia orang yang fleksibel Dia orang yang open-minded Atau dia sesek yang berbeda kultur, ras, budaya sama kamu So mungkin ada energi foreigner Atau ada energi LDR Dan long distance relationship Atau traveling Oke disini ya Again Dia orangnya kind, loving Dia orangnya baik Sangat cinta, loyal Tapi sangat berhati-hati Sangat penyayang Sangat setia Dia orangnya juga baik Romantis Tapi sangat sensitif Ya Sensitive Jadi ada egonya Dan dia orangnya to the point Kalau nggak suka, nggak suka gitu Agak sedikit kayak Kayak suka memerintah ya Dan kayak Apalagi kalau mungkin dia pria Dia mendominasi disini So ya Terserah mungkin kamu bisa mentoleransi Atau nggak Up to you Ini hanya channeling Channeling message Tapi aku baca seperti itu Oke Oke But let's see Mungkin ada Tambahan Dia sangat-sangat baik Oh my god Dia bakal treat kamu better Dia Aku lihat bahasa cintanya Adalah Act of service Dia akan melayani kamu Membantu kamu memasak Membantu kamu membersihkan rumah Yang membantu kamu menyiapkan makanan Membantu kamu belanja Membantu kamu bersihkan kamar mandi Membersihkan kamar Anything Dan dia orangnya mandiri banget Dia bisa masak Dia bisa masak buat kamu Oke Audio visual technology Mungkin dia terhubung dengan Teknologi Mungkin dia terhubung dengan Ya seperti itu Mungkin Aku lihat disini Kayak terhubung dengan broadcaster Mungkin dia pembawa Cara di radio Oke Mungkin dia Sangat apa ya Bekerja di radio Nggak tahu nih Radio atau televisi Atau terhubung dengan teknologi Atau mungkin dia content creator Legal Oke Atau mungkin dia terhubung dengan hukum Ya legal judgment Mungkin dia kayak lawyer Attorney Pengacara Ya jaksa Ya apapun yang terhubung dengan Bekerja bagian hukum Ya karena aku lihat Dia mungkin terhubung dengan Penegang hukum Mungkin terhubung dengan Pemerintahan Mungkin dia leadership Juga bisa disitu Tapi aku lihat Dia sosok yang I don't know Usianya ini kayak 30an 40an juga bisa Ya 30an 40an Atau mungkin ada usia 25an lah Tapi aku lihat Dia sosok yang Dewasa Bijaksana Tapi keingin tahuannya sangat tinggi Dan dia pandai membaca situasi Aku lihat juga dia Instingnya sangat kuat Dia sangat suka dengan alam Entah hiking Entah mendaki gunung Entah kayak Snorkeling Diving Dia sangat suka dengan alam ya Dan dia petualang yang hebat Ya Kalau dia mungkin perempuan Dia punya rambut sebahu nih Atau dia Ya Ya seperti itu I don't know Mungkin sesuatu Sesuatu suka mewarnai rambutnya Bisnis ya Mungkin dia Orangnya kayak tipikalnya Money oriented Karir 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 Dan dia punya usaha sendiri ya Again Oke food Oke mungkin dia sangat suka Makan Atau dia sangat suka Wisata kuliner Atau dia sangat suka Memasak Mungkin dia koki disini Atau terhubung Dia mungkin punya restoran Atau dia punya usaha sendiri Yang terhubung dengan makanan Kuliner seperti itu Oke creator ya Mungkin dia content creator Ya Tapi aku lihat dia Agak sedikit kekanak-kanakan Kalau egonya luar biasa Manjanya luar biasa Ya manjanya luar biasa Padahal mungkin Kalau dia agak sedikit sakit Atau apa Udah manjanya kumat Kayak anak kecil Kayak gitu Random thing Random thing Oke Kemudian construction Ya aku tadi bilang ya Terhubung dengan Membangun konstruksi Ya kayak engineer Kontraktor Ya teknik sipil Arsitek Ya terhubung dengan Membangun sesuatu Rebuilding Atau property disini Oke graphic design Oke mungkin design grafis Ya aku lihat dia Kreatifnya sangat tinggi Disitu dan Communication Oke Atau mungkin disini Terhubung ya Kalau pembawa acara Penyiar radio Sorry Penyiar radio Pembawa acara Mungkin dia Influencer Mungkin dia suka endorse Atau mungkin kamu disini Karena aku lihat Dia kayak Energinya sangat suka Dengan kayak Apa ya Komunikasi Komunikasi Dan dia orangnya Pandai untuk Mempengaruhi orang Kind of influencer Memang dia sangat kuat disini Seperti itu Dan dia Apa ya Aku dapat kata-kata Mungkin dia pernah Di militer ya Karena aku dapat kata-kata You have to read Between the lines Jadi dia sangat pandai Membaca apa yang tersirat Dia punya insting Intuisi yang tinggi You have to read Between the lines The lines The lines Seperti itu Dan dia kayak Dia juga punya selera Yang tinggi Mungkin gak dalam hal makanan Fashion Atau apapun disini Dia orangnya Punya Punya Apa ya Punya Kayak Gak tau nih Kayak Aku dapat energi taurus Gak tau Kayak dapat energi taurus Dia suka barang-barang mewah Something like that Mungkin kamu Mungkin dia Online Mungkin seseorang yang kamu temui online Atau mungkin disini Light bright skin Kulitnya cerah Medium Dia sangat charming Menarik Wow Kayak tampan Kayak handsome gitu Atau mungkin cantik banget Mungkin kayak gitu Oke Kemudian sukses Dia orang yang sangat sukses Dia kayak karir orientin Dia juga sangat pengen keluarga Bener-bener sayang Kalau dia punya anak Dia punya pasangan Dia bener-bener sayang banget Devoted banget orang ini Sangat-sangat loyal Kayak mungkin agak Gak baiknya ini Agak jealous sih Cemburuan Mungkin kamu agak dikekang Tapi Dia juga gak apa ya Gak suka untuk mengkhianati Dia bukan tipikal orang Yang kayak cheater gitu Bukan Dia tipikal yang loyal Walaupun dia tampan Dia menarik Banyak yang suka sama dia Tapi dia tau mana batasan Dia orangnya profesional Kalau dia kerja-kerja Kalau dia relationship Relationship Seperti itu Small nose Mungkin kamu hidung kecil Atau dia hidung kecil Aku dapat energi Dia susok mungkin Lebih tinggi dari kamu Ya aku juga dapat Nenen gengin Mungkin dia susok punya freckles Titik-titik hitam di wajah Oke Long face Mungkin dia punya wajah yang lonjong Kemudian disini Aku dapat Strike nose Hidungnya mancung Banget Lebih mancung dari kamu Oke Small eyes Punya mata yang kecil Oke Tapi susok punya mata yang indah Atau dia mengagumi mata kamu Oke Skinny Mungkin dia kurus Tinggi Kurus Tinggi Langsing Attractive Again Sangat-sangat Attractive Sangat-sangat Menarik Sangat-sangat Charming Aduh Kayak orang Lihat Wow Beruntung banget Kamu dapetin dia Ganteng atau cantik Kayak gitu Cantik banget Kalaupun disini Dia punya selera yang Kayak Apa yang dia pakai Dari ujung rambut Sampai ujung gaki Itu kayak Something Perus Something berharga Dan dia tahu Bagaimana Mids and match fashion dia Something like that Oke Medium height Mungkin kamu yang Tingginya Gak tinggi-tinggi banget Tapi aku lihat Dia lebih tinggi Dari pada kamu Atau dia Dia Apa ya Kayak Standar lah tingginya Mungkin juga Gak gemuk Gak kurus Tapi disini Aku dapat skinny Dia kurus Oke Fair medium skin Mungkin kulitnya Cerah ke medium Tapi kita akan lihat Mungkin ada pesan Tambahan Oke Seseorang punya Tail lalat Dekat bibir Dekat bibir Atau di wajah Atau deket alis Atau di telinga I don't know Just random thing Oke Patient and trust Jadi Aku lihat Kamu mungkin Sudah single lama Atau dia single lama Dia benar-benar Mencari 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 Dan percaya Ketika kebahagiaan itu Hadir Dan memang buat kamu Kalian akan dipertemukan Atau dipertemukan kembali Oke Reunion atau union Joy happiness Aku lihat Akan ada kebahagiaan luar biasa Buat kamu Atau dia Sosok yang selalu ingin Buat kamu happy Dia selalu ingin Buat kamu bahagia Mungkin Kalau kamu nikah sama dia Kayak Dia bangun pagi Dia selalu kecup Kening kamu It's something about Kind of romantic ya Atau dia buatkan sarapan Buat kamu Atau mungkin Dia kayak I don't know Dia sosok yang mau Kayak Really really love you Kayak tulus gitu Karena aku dapat warna hijau Disini Really really Kayak pure heart Ya dan kamu Dan dia ada koneksi Spiritual That's all Oke Getting closer ya Semakin dekat Mungkin peluang jodoh Kamu semakin dekat Berdoa lagi Karena ini juga general Kembali lagi Tuhan yang menentukan Jodoh musuh Kamu berdoa Oke berdoa 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 Tapi itu semakin dekat Atau mungkin Kamu sudah semakin dekat Dengan dia Photos Ya again Mungkin kamu kenal Via online Atau saat ini Dia memandangi foto kamu Kayak ini mungkin Kamu terpisah dengan dia Tapi dia akan kembali Ke kamu Dan traveling Ya mungkin sosok yang jauh Dia suka traveling Ada LDR Social media Ya terhubung dengan Social media Dan mungkin dulu Sosok yang ignore Cuekin kamu Atau blockir kamu Atau kamu blockir dia Tapi mungkin dia adalah Twin Flame kamu Dan dia akan kembali Sama kamu Yang mungkin saat ini Dia bingung Come back Enggak Come back Enggak kembali Enggak kembali Enggak Tapi dia akan menelpon kamu Dan akan menawarkan Pernikahan bahagia Oke Oke nice Oke Kita akan lihat timing 2023 Mungkin kamu akan menikah Di 2023 Atau ada moment penting Di 2023 Capricorn season Desember Januari Desember ke Januari Ini di 2023 Oke Kemudian ada dalam Dua tahun ini Atau mungkin kamu Tidak berkomunikasi Dalam dua tahun Atau pernah menjadi Hubungan dalam dua tahun Atau dalam dua tahun Ini akan ada Pertemuan bahagia Kemudian cancer season Oke Kita telah melewati Cancer season Mungkin di tahun depan Atau dia cancer Dia Capricorn Satu sampai sepuluh Oke Mungkin tanggal Satu sampai sepuluh Taurus season Oke Mungkin dia lahir Di bulan April ke Mei Oke Atau mungkin Taurus season Akan jadi moment penting Di tahun depan Aries season Oke Mungkin dia Aries Ya Oke Kemudian ada Evening Malam Sore ke malam Oke New year Oke mungkin di tahun baru Kedepan Dan aku dapat Gemini Mungkin kamu gemini Mungkin kamu taurus Atau akan ada moment Di gemini season Oke Tapi kita akan lihat Mungkin Dari Initial Atau ada huruf ini Dalam namanya Oke Enough Ya Oke Ada T Ya ada twin flame Di sini TF Your twin flame Aku juga dapat Kata-kata Friday Mungkin seseorang lahir Di hari Jumat Atau kamu bertemu Di hari Jumat Atau ada akan momen Di hari Jumat Yang penting buat kamu S Aku dapat Sunday Mungkin hari Minggu Ada A Ada I Oke Ada L Ada double I Oke Ada M Ada double I lagi Kemudian ada N Ada D Oke Aku lihat di sini Seseorang Sangat bisa bahasa Mandarin Gak tau ini kayak Ada Mandarin Atau di sini Dia magister Dia S2 di sini Dia sangat suka dengan belajar Pendidikan sangat Penting buat dia Oke Ada R Kemudian ada A Double A Oke Ada I Kemudian ada N Ada double Triple N Oke mungkin dia punya huruf N Banyak dalam nama Atau ada pengulangan Atau inisial kamu N Dia N Ada K Ada 4 N Oke Ada 4 I Oke Aku lihat Aku juga dapat kata-kata Manado Mungkin kamu dari Manado Ya mungkin kamu dari Sulawesi Aku dapat kayak Kendari Oke Aku juga dapat kayak Hmm Apa ya Kayak Hmm Ada mungkin dari Lombok Ya Kayak di luar Jawa nih Kayak di luar Jawa Something like that Mungkin ada dari Kalimantan Ya Ada dari Sumatera Oke Dan O Oke So Mungkin seseorang sangat suka Lemon Atau Lemonade Seseorang sangat suka Makanan kecut disini Kayak asam-asam seperti itu Kayak something Lemonade Lemon Oke Atau mungkin disini Aku lihat memang ini Ada hubungan Koneksi Dia energi masa lalu Kamu juga bisa Oke Oke Dia seseorang yang jauh Far Far Aku dapat kata-kata Farway Oke Mungkin ada LDR Long Distance Relationship Oke On-off On-off Disini aku dapat kayak On Tapi kalian akan On kembali Oke Setelah bekerja di kereta api I don't know Kayak traveling Kereta api Mungkin MRT Atau mungkin seseorang Kerjanya MRT tiap hari Kayak gitu MRT LRT I don't know Something like that Aku dapat Singapur Mungkin kamu dari Singapur Random thing Random thing Aku dapat Malaysia Ya Something that Oke Oke So itu dia mungkin pesannya Buat kamu I hope you enjoy it Kita akan langsung ke File yang terakhir File number 4 Oke Bye Oke Halo My dear File number 4 Nomor 4 File terakhir Which is The last one Gak sabar Buat kalian yang pilih File number 4 Oke Aku dapat Pink Gelang warna pink The rose quartz Oke Aku lihat disini kayak I don't know Aku dapat kayak Love Pure love Tapi aku lihat disini Kayak ada new lover coming Ada cinta baru I don't know Aku ngerasa kayak Ini disini aku bilang Ada cinta baru Oke New love Oke Tapi kita akan lihat Karena aku dapat Di affirmeter setaru Oke Warna ungu Warna ungu dan pink Oke Kolaborasi yang bagus Good But let's see Kita akan lihat Oke Sorry ya mungkin ada Tok 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 Sorry ya Ada suara itu Untuk file number 4 Oke Aku dapat Ace of Cups Ya Aku merasa ini sosok yang baru I don't know Kayak cinta baru Kemudian six of sword Kemudian ten of cups Wow Kemudian aku dapat Queen of cups Ya Oke Ada four of wands Oke Dan bottom of the deck Ada four of cups Oke Ya Oke Aku ngerasa karena tadi Aku bilang cinta baru Dan aku dapat ace Angka 1 So aku lihat ini mungkin Seseorang yang baru Yang akan kamu temui Kedepannya Atau kamu baru Menjadikan hubungan Saat ini Atau kedepannya Ya Karena aku lihat disini Mungkin kamu moving on Mungkin kamu telah Apa ya Baratnya Apa ya Melewati hubungan Hubungan yang toksik Kamu capek Kamu ayarna Moving on Single Mungkin kamu pindah Ke lokasi yang baru Dan kamu bertemu Orang baru disitu Aku ngerasa yang pilih Pile nomor 4 ini Orang baru Atau kamu akan bertemu Kemudian saat traveling Ya Aku dapat energi Seperti itu Kemudian aku lihat Disini ada energi Dimana Mungkin dia Pisces Cancer Scorpio Ya Dia mungkin sosoknya Lebih tua daripada kamu Ya Mungkin disini ada Perbedaan Culture budaya Mungkin ada LDR5 Tapi aku ngelihat disini Banyak dari kalian Mungkin 60-70% Yang pilih Pile nomor 4 itu Orang baru New person New commerce New lover Newbie Ya Seperti itu Karena aku ngelihat disini Kayak actually Kamu punya banyak penggemar Ya Ada 4 of cups Ya Ibaratnya disini Kalau aku lihat Apa ya Tapi finally Kamu akan membuat Satu keputusan Dengan orang baru itu Kalau enggak Mungkin dia orang Dealing sama kamu Mungkin ada Bisa Ini energi masa lalu Tapi aku lebih melihat Ini new love Kayak fresh Energinya tuh fresh Kayak fresh From the oven Gimana sih Kalau kue keluar dari oven Cake Kayak wow Baunya enak banget Atau roti Nah kayak gitu Aku dapat Ace of cups Kayak It's a new energy Dan aku lihat Mungkin kamu kenalan dia Via online Via social media Dia sangat family oriented Dia sangat sayang Dia penyayang Dia romantis Dan dia lebih tua Daripada kamu Atau dia Dia kayak lebih mature Dia sangat-sangat penyayang Dia sangat-sangat romantis Dia sangat-sangat menghargai Dia sangat-sangat respect Dan aku lihat Ini ada energi foreigner Mungkin bisa ya Indikasi long distance Travelling Long distance Travelling Jadi mungkin kamu disini Jenuh Bosen Mungkin kamu Terjebak Situasi toksik Dan kamu keluar Kamu keluar Dan akhirnya Aku lihat disini Ada energi Dimana kamu akan bertemu Dengan cintamu He is your true love Atau she is your true love They are your true love Cinta Sejati kamu Mungkin kamu punya Akan punya Anak banyak disini Sama dia Atau mungkin kamu akan punya Keluarga bahagia Di samping itu Mungkin kayak Kalau kamu punya Mertua Akan sayang banget Sama kamu Atau ibu kamu Bakal sayang banget Sama dia Karena aku melihat disini Keluarga kalian tuh Saling komplit Mungkin dia Twin flame kamu Tapi kalau aku lihat disini Ini energi soulmate It's kind of soulmate Mungkin kamu sering melihat Sebelas-sebelas Yang mendigasikan awal baru Atau angka 1 Satu-satu-satu Aku lihat dia orang baru Kebanyakan yang pilih Pal nomor 4 New person New person Ini bukan cinta lama Ada mungkin Tapi energinya Kayak New New Seperti itu Kayak seseorang yang baru Oke Mungkin dia pekerjaannya Traveling Mungkin dia tour guide Mungkin dia terhubung dengan Bisnis yang terhubung dengan Traveling Mungkin ada LDR disini Tapi aku lihat Mungkin seseorang ini Pernah berpisah Pernah menikah Pernah terluka Atau kamu disini Aku dapat energi Kayak Juni Juli Agustus Bulan Januari penting Desember penting Bulan April penting Dan aku lihat disini Kayak ada energi Ada sosok Gimana Kayak mungkin Dia sangat pandai berenang Ya Dia sangat pandai berenang Mungkin dia atlet renang Atau Seseorang ini Sangat suka dengan Olahraga air Tapi kalau aku lihat disini Dia penyayang Dia baik hati Dia loyal Sama kamu Kemudian Dia tulus Sama kamu Dan Dia orangnya setia Karena aku dapat rose quartz Jadi mungkin disini Kebanyakan yang pilih Pell nomor 4 Jomblo udah sekian lama Atau bagaimana Tapi kamu orangnya tulus Dan akhirnya kamu bertemu Cinta yang tulus Orang yang tulus sama kamu Manifestasi kebahagiaan Kamu akan terwujud disitu Ada energi pernikahan Energi awal baru Mungkin kamu akan Pindah ke lokasi dia Mungkin kamu akan tinggal Di lokasi yang berbeda Dengan tempat kelahiran kamu Kampung halaman kamu Tempat tinggal kamu sekarang Mungkin kamu akan tinggal Di luar negeri Di luar kota Di luar yang Kayak budaya yang berbeda Atau tempat yang berbeda Sama kamu Tempat yang asing Buat kamu Aku dapat energi 4-4-4 penting Di sini Atau mungkin Bulan April penting Atau mungkin Dalam 4 tahun ini Atau mungkin Di 2024 Mungkin ada Something moment penting Buat kamu Oke Kita akan lihat Karakternya Oke Friendly Funny Easygoing Sociable Sympathetic Modest Brave Rational Open-minded Extrovert Humorous Humorous Dia orangnya humoris Ramah Menyenangkan Easygoing Pokoknya dia orang yang berpetualang Dan dia orang yang gak terlalu banyak Kayak terlalu memikirkan Kayak aduh nanti gimana Dia orangnya kalau aku bilang Nekat Berani ya Brave disini Berani Rasional Dia juga orangnya logis Aku lihat dia bekerjaan terhubung dengan pikiran Terhubung dengan kayak Hitung-menghitung Mengkalkulasi Kreatifitas Kreatifitas Dia orangnya Punya kreatifitas yang kuat Disitu Bagus Simpatetik Dia orangnya sangat Simpati Dan dia orangnya sangat suka bersosialisasi I don't know Mungkin dia public speaker Public figure Influencer Vlogger Anything Dan dia orangnya extrovert Mungkin kamu yang extrovert Mungkin dia yang extrovert Tapi dia suka ngomong Suka sekali komunikasi Oke Mungkin dia sangat terhubung dengan motivator Atau mungkin dia Orang-orang Kalau ngomong Kalau dia ngomong Orang-orang bisa dengerin Mungkin dia seles Mungkin dia apa Tapi aku lihat Dia orangnya Easy going Santai Tenang Cooling down Mungkin kadang Sometimes Nyebelinnya agak kesantaian Agak cuek disini Tapi dia baik Dia orangnya setia Dia open minded Atau mungkin dia sesuai Yang berbeda jauh dari kamu Mungkin ada energy foreigner disini Oke Oke disini ada Positive Warm hearted Attractive Dia sangat menarik Dia tampan Dia cantik Dia sangat menarik Powerful Oke Trustworthy Wealthy Successful And detailed Orangnya sangat detail Orangnya sangat rapih banget Harus bersih Harus perfect ya Agak sedikit Ada mungkin mengidap disini OCD Ya kayak gitu OCD Atau mungkin dia orangnya sangat Barang harus taruh di tempatnya Buku-buku harus rapi Pakai jam tangan Mungkin harus Kalau dia harus on time Apa Pakai ini Jadi kayak Udah terstruktur Terorganizer disini Dan dia pekerja keras Dia sangat pengen keluarga Dia sangat sayang sama ibunya Sama ayahnya Udah deh Kalau keluarga itu number one buat dia Ya Dan disini sangat wealthy Ibaratnya mungkin keuangannya baik Jadi mungkin Kalau kamu menikah sama dia Kamu kan Dia juga orangnya kayak show off ya Suka pamer Jadi kalau mungkin Kamu yang tipikal Kalau pernikahan itu Sederhana Simple Dia suka hal yang mewah Atau kebalikan disini Ya karena kulihat kamu Dan dia akan punya Pesta pernikahan yang besar Dan teman-teman kamu banyak Teman-teman dia banyak Jadi kalau kulihat Big-big celebration disini Karena disamping itu Dia orangnya mungkin suka show off Dia orangnya juga Keuangannya baik Pekerja keras Dan dia orang Sangat respect menghargai Hasil kerja kerasnya Dia mungkin kayak sering liburan Sering holiday Atau mungkin dia akan memberikan kamu Barang yang bener-bener kayak reward Something kayak reward ya Dan dia orangnya sangat menghargai Respect Dia orangnya suka berbagi Dermawan Dia penyayang I don't know Mungkin disini aku dapat kata-kata Yatim piatu Mungkin dia sangat suka kayak Kegiatan amal Kegiatan amal Dia sangat suka kayak Kegiatan yang sosial Membantu orang-orang Membantu anak yatim piatu Atau disini ada yang yatim Atau piatu Atau yatim piatu Juga bisa mungkin Kamu mungkin dia It's just random thing Ambil malang resonate Tapi dia punya power Dia mungkin business owner Dia punya usaha sendiri Atau dia mungkin Bekerja yang jabatannya Sangat baik Atau dia meneruskan Warisan keluarganya Pekerjaan orang tuanya Atau Warisan dari orang tua disini Karena aku lihat kayak I don't know Seseorang punya rumah yang besar Seseorang punya rumah yang mewah Seseorang mungkin punya perusahaan Punya usaha sendiri Tapi seseorang disini sangat baik ya Dia sangat suka berbagi Dia tulus banget sama kamu Dan dia Mungkin kamu cinta pertamanya dia Atau kamu orang pertama Yang membuat dia merasakan Ada ketulusan Karena mungkin selama ini Dia bertemu dengan orang-orang Yang hanya memanfaatkan dia Atau kamu disini kebalikan Karena aku lihat disini Kayak deep-deep love Mungkin ada koneksi spiritual Mungkin dia soulmate kamu High level soulmate kamu Tapi dia sesuatu yang positif Dia orang yang gak mudah Berburuk sangka Dia orang yang vibrasinya kuat Makanya banyak orang Senang sama dia Dan orang-orang tuh Kayak respect dia Dan apa ya Ibaratnya dia punya banyak teman Banyak orang-orang yang support dia Atau dia punya komunitas Yang bener-bener kayak support dia Seperti itu Oke entertainment Mungkin dia bekerja di entertainment Di dunia hiburan Dia bekerja di kantor Atau dia punya kantor disini Dia punya usaha sendiri Education training Mungkin terhubung dengan edukasi Atau sesuatu yang terhubung dengan Kayak pelatihan Dan aku lihat disini Ada energi seseorang Yang sangat-sangat Sangat-sangat bangga Gak akan pendidikan Gak tau nih Sangat-sangat suka dengan pendidikan Sangat suka belajar Disitu Dia tenang 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 Tapi tiba-tiba Muncul di hadapan kamu Tiba-tiba Membelikan kamu makanan Tiba-tiba bawain kamu Kado spesial Tiba-tiba bawain kamu bunga Kayak something Full of surprising Penuh kejutan dia Oke Masa salon spa Mungkin kamu bekerja di salon Di spa Atau kamu sangat suka ke salon Atau dia sangat suka ke salon Random thing Ambil mana resultant sama kamu Oke Oke Dan disini ada spiritual praktis Mungkin disini juga ada Tower leader Ada empat Atau mungkin disini Seseorang yang terhubung Dengan koneksi spiritual Dengan kamu Atau Seseorang suka hal-hal Yang membau spiritual Juga bisa Komunitas Oke Mungkin kamu terhubung Dengan satu komunitas Dengan dia Atau dikenalin teman-teman Atau mungkin terhubung Dengan teman kerja Atau kamu bertemu Setara online Via social media Juga bisa Oke Disini ada Health fitness body wellness Aku lihat dia mungkin terhubung Dengan tenaga medis Atau mungkin nutritionist Atau mungkin terhubung dengan Seseorang sangat suka olahraga Kesehatan Mungkin dia sangat suka fitness Atau mungkin dia menjaga kesehatan tubuhnya Atau dia atlet disini Land real estate development Mungkin yang terhubung dengan Real estate property Atau mungkin terhubung dengan Rumah-rumah Apartemen Atau mungkin dia punya kos-kosan Dia punya apartemen Dia punya sesuatu yang terhubung Dengan kayak Bisnis Dia tipikalnya orangnya Pembisnis ya Jadi punya usaha Dia orangnya Mau maju ke depan Disitu Executive Mungkin dia disini Kayak bener-bener kayak Eksekutif pekerjaannya Atau mungkin Eksekutif bisnis Atau eksekutif I don't know Mungkin terhubung dengan eksekutif Tapi kalau kuliah Dia punya pekerjaan yang baik Terhubung dengan Wealth, kaya, raya, sukses Orang yang sangat sukses Dan terhubung mungkin Dengan teknologi Ya Seseorang yang terhubung Dengan teknologi Atau dia orangnya Sangat update ya Jadi misalnya nih Misalnya Apa ya Mungkin terhubung dengan Kayak komputer Handphone Atau apa yang terhubung Dia orangnya update banget Ya Dia mungkin gamers Ya Mungkin gamers Seperti itu juga bisa Atau mungkin kamu Oke Aku dapat long hair Mungkin seorang berambut panjang Mungkin kamu Mungkin dia Long nose Hidung yang panjang Hidung yang mancung Mungkin aku dapat indikasi Mungkin dia lebih tinggi Daripada kamu Ada energy foreigner Mungkin bisa disitu Ada joy ya Dia menyenangkan disini Ada friendly Funny Kemudian disini Extrovert Humoris Dan joy Dia orangnya Sangat suka membuat orang ketawa Dia sangat suka membuat orang senang Ya Dan seseorang punya senyum yang manis Seseorang punya dimples Which is kayak lesung pipi Atau seseorang punya gigi-ging sul Jadi kalau dia senyum tuh manis banget Kayak aduh Penatapnya tuh kayak gak selesai-selesai gitu loh Mungkin kamu mungkin dia Oke medium to dark skin Mungkin kulitnya medium kegelap Kemudian disini ada black brown eyes Warna matanya hitam kecoklatan Atau coklat kehitaman Atau warna coklat Atau warna hitam 40-50 mungkin usia kamu Mungkin usia dia Karena aku lihat dia lama banget single Akhirnya dia mungkin bertemu banyak orang Yang dulu mungkin memperalat Menggunakan Atau dia tidak percaya adanya cinta yang tulus Sampai akhirnya bertemu dengan kamu Kemudian aku dapat energi petit Ya mungkin kamu yang petit Kecil disini Atau dia Thin lips Seseorang punya bibir yang tipis Oke Kemudian ordinary Mungkin sosok yang sederhana Tapi extraordinary Sampai luar biasa Mungkin dia orangnya casual ya Sederhana Bayunya sederhana Tapi Ternyata dibalik itu Dia punya investasi yang besar Dia punya rumah yang besar Dia mungkin bisnis apa Dia memperkerjakan banyak orang Ya just random thing Random thing Ambil mana yang resonate buat kamu Kemudian ada bisnis ya Again dia orang yang sangat sukses Bisnis Ya atau mungkin dia telah dipajang Di majalah fotonya Atau mungkin disini kayak Terkenal di youtube Atau mungkin internet Social media Dia punya bisnis yang luar biasa Ya ibaratnya kayak viral Mungkin kayak gitu Worthy Dia sangat sukses Sangat kaya Dan orangnya Agak sedikit perfeksionis Yang gak enaknya dia perfeksionis Kayak barang harus ditaruh di tempatnya Agak kayak OCD OCD Seperti itu Cuci tangan harus bolak-balik Ngecek Udah di kunci Belum pintunya bolak-balik Something like that Oke mungkin kamu Mungkin dia Oke disini ada evented Giginya tuh rapi Mungkin dia dokter gigi Mungkin dia dentist Atau dia sangat suka menjaga kesehatan Karena kayak health, fitness, body, wellness Dia juga kayak mungkin terhubung dengan kesehatan fisik, mental Mungkin disini kayak ada psikolog, psikiater Mungkin taruh reader Mungkin empath Mungkin healer Mungkin dokter Dokter gigi Dokter hewan Atau dokter spesialis Anything disini Atau terhubung dengan konsultan Konsultasi 20-30 Mungkin kamu ada perbedaan usia Jadi mungkin kalau usia kamu 30 Dia 40 Atau kebalikan Usia kamu 30 Udah 50, 20, 40, 50 Ada perbedaan usia yang jauh mungkin Ya dan atraktif Dia sangat menarik Dia sangat luar biasa Dia charming Menggoda Oh my god Kita akan lihat mungkin Dari Apa ya Aku lihat mungkin dia pernah menikah juga dulu Mungkin ada anak disini Bisa Oke Maret Oke kemudian ada morning Pagi Oke mungkin dia orang yang suka bangun pagi Dia orang yang juga mungkin Entah spiritual Entah religious Atau mungkin dia punya Kayak something Kayak ritual di pagi hari bangun Dia orang yang manifestasi Mungkin buat journaling Oke mungkin kamu Dalam satu tahun ini Mungkin di tahun 2023 Ada memang penting Atau enggak di tahun ini Atau kamu sudah Dilih dalam Setahun ini Atau tahun ke depannya Karena aku ngeliat Kayak disini Energi orang baru Oke Capricorn season Oke mungkin Januari Desember Januari ini Kemudian 21-31 Mungkin usia kamu 21-31 Mungkin dia Atau usia 20-30 Karena disini nyambung Again 20-30 Oke Kemudian disini Tanggal 1-10 Atau tanggal 21-31 Seseorang mungkin lahir Di tanggal 1-10 Atau tanggal 21-31 Kemudian Februari Oke Kemudian agak Saturday Sabtu Hari Sabtu Bulan Mei Kemudian Oktober Dan New Year Ya tahun baru nih Kayaknya Something new Seseorang yang baru New Year Sorry Kemudian kita lihat lagi Ada pesan Wow It's going to be And interesting Sweet messages Ya Dia orangnya romantis Dia sangat Mungkin bahasa cintanya Adalah word of affirmation Kayak Kamu udah makan belum Kamu Apa kabar Kamu hari ini gimana Dia sangat suka komunikasi Harimu bagaimana Atau dia sangat suka Mengirimkan pesan Good night my love Good morning sweetie Atau anything Something like that Oke Third party Ya Kalau aku lihat dulu Mungkin kamu sudah kenal dia Tapi tidak terhubung Ya kayak cuma random thing Kenal dari teman Atau apa Tapi berpisah Atau mungkin disini Kamu pernah menikah Berpisah Karena dihianati Dia juga sama Ya Atau mungkin disini Apa ya Ibaratnya mungkin Kamu diambang Perpisahan dengan seseorang Dan kamu bertemu dia Ya seperti itu Kayak ada energi Kayak Dia orang yang I don't know It's something like Mungkin pihak ketiga Atau apapun disini Kayak diambang perpisahan Kamu dan seseorang Mungkin pernah menikah Atau menjadikan hubungan Terus kamu kayak ada bentrok Ada apa Terus kamu bertemu dia Tapi pada saat itu Kamu menjadikan hubungan Dengan Dengan seseorang Masih menjadikan hubungan Atau masih menjadikan hubungan Pernikahan Tapi kamu bertemu dengan dia It's something like that Karena ada kayak Ini energi Entah dia pihak ketiga Entah kamu pihak ketiga Seperti itu Ada karmik Atau mungkin dulu Kamu pernah terjebak Hubungan karmik Dengan seseorang Akhirnya kamu melepaskan Atau dia Dan akhirnya terlepas Dan bertemu Bertemu dengan kamu disitu Mungkin kamu bertemu Terhubung secara pekerjaan Terhubung secara usaha Bisnis Ada love Aku lihat disini Karena disini juga Rose quartz Ini love So disini ada love Aku lihat dia akan mencintai Kamu dengan tulus Atau Dia akan kayak Showering you Dengan kayak Kado spesial Gift Hadiah Dan Kata-kata disini Kayak Terima kasih sudah menemaniku I love you so much Mungkin disini kayak Seseorang menulis novel Atau seseorang kayak Sangat suka menulis puisi Atau kata-kata kiasan Atau seseorang Sangat suka dengan literatur Atau guru bahasa Something like Literatur Sastra ya Sastra Sastra Sorry Sastra disini Sangat suka dengan sastra Sangat suka dengan Sejarah Something like that Kayak Kayak I don't know Seseorang mungkin kayak suka Romeo and Juliet William Shakespeare Anything disitu Oke Kemudian incoming call Ya mungkin Kamu terhubung dengan online Atau dia akan menelpon kamu Atau dia sangat suka Menanyakan kabar kamu Gimana hari kamu hari ini Gimana Gimana kamu melalui hari ini Kayak gitu Orangnya sweet Ya Stalker Tapi dia juga agak Little bit Aku dapat energi Scorpio Aries Leo Agak jealousy juga mungkin disini Dan dia stalking kamu Atau kamu kenal dia via online Tapi dia sangat melihat Kamu sangat menarik Atau kamu melihat dia menarik Atau kalian berdua Dan heartbroken Atau pain Ya aku lihat dulu Mungkin kamu pernah dihianati Dia pernah dihianati Dan kalian akhirnya Sama-sama bertemu Untuk saling membantu Proses healing Dan kalian menikah Seperti itu Dan getting closer Ya kamu mungkin akan Semakin dekat Mungkin dalam setahun Dua tahun ini Tapi kita akan lihat Mungkin ada Kuruf ini Atau inisialnya Oke U ada N Double R Kemudian ada L Ada U Ada C Ada S Mungkin sesuatu Bekerja di customer service Atau di bank Teller Ada V Ada I Ada E Kemudian ada Z Oke Ada D Ada T Kemudian ada G Ada Double A Ada B Kemudian ada Triple R Ada F Ada C Ada D Dan ada Double I Oke mungkin ini penting Ya huruf-huruf ini penting Again aku dapat Kayak dentist Mungkin sesuatu Bekerja di dokter gigi Atau di dokter gigi Atau Atau Kamu dokter gigi Ada juga dokter Di sini Ya So aku dapat di sini General Manager Atau Supervisor Ya mungkin itu dia Oke So Dia sangat suka Manggil kamu baby I don't know Baby Hi baby Hi my love Dia kata-kata nih Sweet banget Kata-katanya sweet Mungkin agak terkesan Gombal ya Tapi Ya that's Mungkin inilah Yang akan menikah Dengan kamu Getting closer Dan photos ya Mungkin agak Kenal via online Dan dia akan Membuat kamu happy Ya Dia akan membawa kebahagiaan Tapi kamu ciptakan dulu Kebahagiaan kamu So itu dia mungkin Semua Akhirnya Finally the last one Pile 4 Bisa resenat Bisa tidak Just take it easy So thank you Untuk kayak Like Comment positif Dan subscribe Terima kasih dukungannya Semoga kebahagiaan Selalu bersama kalian semua I hope you enjoy it Thank you so much And bye bye See you on the next We could cut reading Thank you And have a nice day Bye Bye